Intro Halo guys, kembali lagi di akun youtube kami Sebelum melanjutkan, jangan lupa ya Tekan subscribe, like, dan share Penceraian dengan Larissa Chow disebut karena faktor ekonomi Begini kata Alvin Faiz Hingga kini, tak ada yang tahu penyebab penceraian Alvin Faiz dengan Larissa Chow Keduanya memang tak mempublikasikan Mengingat itu sudah masuk dalam hal yang bersifat privasi Sejumlah warga net pun mulai menebak-nebak terkait penyebab kandasnya rumah tangga anak Ustadz Arifin Ilham dengan Larissa Ada yang menyebut alasannya adalah karena ekonomi Ed Kwi Tiau Borges Ia bukan orang ketika, tapi motif ekonomi Larissa sekarang jauh lebih mapan, punya karya dan bisnis sendiri Meski begitu, seorang istri wajib diberi nafkah Suami harus bekerja, bukan sekedar mengandalkan warisan keluarga Tulis Ed Sarah Alka Mengaku kenal keluarga Pemilik akun tersebut lalu mengatakan bahwa ia tinggal di sekitar lingkungan pondok pesantren Azik Rabokror Dan mengaku kenal dengan pihak keluarga Hei hei, saya tinggal di sekitar pondoknya Kenal sama Umi Uni Ya wajarlah bisa dengar dari orang-orang sana Ya terserah sih kalau gak percaya ntar juga kebukti sendiri Yang jelas bukan karena orang ketika dan KDRT Paparnya lagi Sanggahan Alvin Statement tersebut langsung dibantah oleh Alvin Faiz Ia lalu mengimbau agar masyarakat gak mudah percaya dengan berbagai isu yang tersebar Teman-teman, kalau ada komen yang ngaku-ngaku dekat disini Atau kenal kita dekat, gak usah percaya ya Bahkan, orang-orang terdekat sekalipun gak tahu apa-apa soal kita Karena kontmenmen kami masalah rumah tangga adalah yang harus dijaga Etla Risako Kata Alvin Faiz Ayah satu anak ini juga membubuhkan stiker bertuliskan kata hoax Dalam unggahannya itu Soal KDRT dan orang ketiga Sementara itu Sebelumnya Alvin Faiz juga sempat membantah isu soal orang ketiga Dan KDRT sebagai penyebab penceraian Itu semua tidaklah benar Kami menegaskan bahwa penceraian ini tidak didatari adanya orang ketiga Poligami, kekerasan yang mengandung fisik atau hal yang serupa Tulis Alvin Faiz sebagai caption ugaan di media sosial Oke guys, semoga informasi ini bisa menjadi bermanfaat ya Terima kasih dan sampai jumpa Bye-bye-bye